ya selamat datang kembali di artonis channel terima kasih ya yang sudah mengklik video ini jadi hari ini kita temanya adalah masakan pete oke jadi ini ceritanya minggu kemarin saya dapat pete lumayan banyak terus ibu-ibu pada ngerumpi ini enaknya diginiin enaknya diginiin gitu terus aku tanyalah bumbunya obiknya digoreng-goreng gini-gini terus nah saya penasaran saya mau coba sekarang jadi hari ini kita mau masak tempe kete pete pete goreng sama ikan teri ini teri medan ini segini ya jadi ini kita mau goreng sama ini dicampur terus sama pakai cabai ini jadi bikin sambal pete oke jadi kita hari ini temanya adalah masakan sehari-hari mungkin kan bapak ibu saudara sekalian dirumahnya banyak pete petenya mau diapain udah digoreng udah diapain jadi tumis pada pain gitu dibosen nah ide untuk memasaknya saya kasih tahu hari ini oke saksikan terus ya step by stepnya bagaimana cara mengolaknya ya untuk hari ini menunya ada dua yaitu ada petai sama teri nah bumbu halusnya ini ini saya ada cabai ada cabai ini cabai setan katanya ya tapi merah bawang putih bawang merah ada selasih kemiri ini kita cemplungin daun jeruk sama ini kelengkuas kayaknya ini bumbu halusnya terus sekarang kita kerjain petenya dulu kita potong-potong ya bagaimana caranya saksikan oke jadi ini petenya ini pertama kita urus-iris dulu pinggirnya ini ini kan kita urus-iris dulu nah caranya begini ya kita buang pinggirannya ini kita bersihkan dulu ini saya udah cuci yang lainnya sudah cuci semua itu contohnya tadi ya untuk menghilangkan kulit sampingnya oke selanjutnya petenya kita iris kecil-kecil ini kelihatan nggak aku cuci ya oke kita potong kecil-kecil kayak potong bawang garang nggak gitu ya ini jadi nanti kita goreng crispy oke jadi ini petenya ini pertama kita urus-iris dulu oke hasilnya ini ini kita akan goreng ya ini masih sisa kebanyakan tadilah cukup segini aja nanti kan mau dicampur dengan terinya ini teri beli 15 ribu dari Cantra selanjutnya kita goreng yang garing ini 3 kali goreng ini peternya kita goreng sampai garingnya jadi kalau bisa nanti pasti makanan itu kriuk-kriuk ini ternyata misa ya sebagian ini sepertinya udah kita angkat saja selamat menikmati selanjutnya kita goreng lagi oke kita sementara kita menggoreng tepenya kita siapin bumbu harusnya ya yang diulak-ulak boleh mau di blender-blender boleh oke saya mau berangkat aja udah cepet ya ya nanti dicemprungin aja selamat menikmati selamat menikmati oke oke sudah selesai nah ini sudah matang lagi ini gorengan yang kedua oke kita angkat lagi terakhir kita goreng teri selamat menikmati oke oke kita lanjut lagi kita tumis ya cabai yang kita sudah blender oke oke langsung kita kasih garam ya kita tungguin ya kasih segini dulu nanti kita cicik lagi kasih gula 1 sendok makan saya kasih asam kandis tadi ini masam jawa nggak ada pokoknya ya ibu-ibu bunda-bunda sekalian dibumbuin aja sesuai selera ya apa ada peker apa di rumah masuk-masukin saja oke ini kita masak sampai makan saya ada ini negi taldu kecap negi kasih bolu dikit kemudian masukkan lengkuas masukkan daun jeruk biar wami kemudian masukkan ini dari gorengan kita tadi masukkan saja wow wow samband kemudian dan kasih kecap bangun manis pedas manis terakhir kasih minyak wijen biar agak gak terlalu anis oke langsung deh jadi tujuan minyak wijen itu biar menghilangkan bau-bau yang anis gitu loh jadi dia wangi yang terakhir kenapa kasih diperakhir-perakhir dia jadi makanan itu sedap oke jadinya jadi deh masakan kita petek sangat keringnya dan he 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 ada yang hitam-hitam tadi gorengnya agak bentung sedikit sibuk dengan yang lain jadi yang hitam-hitam deh nah ini dia nah ini dia hasilnya nah ini dia oke inilah hasil kita hari ini sambal petek plus teri medan tuh mantepkan sambal petek plus teri medan mantepkan udah teri medannya ada petek silahkan mencoba resepnya ada di artonis channel ya 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 ya